Intro Ong Swastiastu Sore pemirsa apa kabar anda sore hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Sama di sekedar nekarang Hari ini atau sore hari ini kembali hadir Di dialog Harmoni Bali Pemirsa hari AIDS sedunia Diperingati setiap tanggal 1 Desember Setiap tahunnya Menurut catatan WHO HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global Yang sangat serius Nah hari ini sore hari ini Di Harmoni Bali kita akan Mengambil sebuah tema yaitu Peringatan hari AIDS Bersama seorang narasumber Yang sudah hadir di studio langsung saja Saya sapa ada dokter Dokter Imadisusila Utama SPPD KPTI Om Swastiastu dokter Apa kabarnya dok Kabar baik Sehat selalu ya dok ya Ini sudah berapa lama ini Nggak ketemu sama dokter Ini terakhir sudah 2017 Kayaknya kita nggak ketemu Dok hari ini kita akan memperingati Masih bulan Desember ya dok ya Kita masih serangkaian peringatan hari AIDS dunia Tanggal 1 awal Desember ini sendiri Dan yang saya tahu Tema hari AIDS dunia 2021 adalah Akhiri ketimpangan Akhiri AIDS Ini ada tujuan Atau ada pesan yang disampaikan Di tema kita Di tema hari AIDS dunia ini sendiri dok Ya baik Terima kasih Sudhana Selamat sore Buat semua Pemirsa Bali TV Peringatan hari AIDS sedunia Itu Kita laksanakan Setiap tanggal 1 Desember Awalnya itu Sejarahnya Ada hari AIDS sedunia itu Pada tanggal 1 Desember 1988 Itu ada suatu Konferensi tingkat tinggi Menteri Kesehatan sedunia Membahas tentang Bagaimana mencegah HIV Nah dari sejak itu Dipakai sebagai Peringatan hari AIDS dunia Untuk selanjutnya Jadi 1988 1988 sudah Ya Nah jadi Peringatan hari AIDS sedunia ini Kita peringati sebagai momentum Awareness Atau kesadaran kita semua Terhadap bahaya infeksi HIV AIDS ini Karena seperti Bapak sampaikan tadi Bahwa Infeksi HIV Dan AIDS ini Sampai saat ini Masih menjadi ancaman global Daripada kesehatan dunia Semua Sehingga kita Jadikan momentum Bahwa kita Mengingatkan Kesadaran kita semua Bahwa Infeksi HIV Masih menjadi Permasalahan yang Serius Di tempat kita Nah Sekarang masalah Daripada temanya Kita ingin mengakhiri HIV AIDS Memang itu adalah Tujuan akhir kita Kita bisa Menghentikan infeksi HIV AIDS ini Sampai Tidak ada infeksi baru Triple zero Seperti yang kita rancang Itu adalah Zero Daripada infeksi baru Zero Daripada kematian Akibat HIV AIDS Dan zero Stigma diskriminasi Terhadap Mereka yang Mengidap infeksi HIV AIDS Yang kita Kenal dengan istilah ODA Oke Sesat lagi kita akan Mengakhiri 2021 Ini sendiri Kalau kita berbicara Tentang data Ini apakah Pasien HIV AIDS Ini sendiri Bagaimana kondisinya Apakah Kemakin bertambah K Atau bagaimana dok Kalau angka Saya tidak menyebutkan Angka pasti Ya Di klinik kita Infeksi-infeksi baru Masih terus kita dapatkan Masih terus ada Ya Dan kemudian Satu catatan kita Bahwa Infeksi HIV Yang masuk ke klinik kita Itu Masih sebagian besar Didominasi oleh Infeksi HIV Stadium 4 Atau AIDS Jadi mereka yang sudah dengan Imun yang sudah Sangat rendah Ya Inilah Mungkin kelemahan kita Karena Bagaimanapun Kalau infeksi HIV itu Kita bisa deteksi Lebih awal Jadi masih Gejalanya ringan Atau tanpa gejala Kita akan bisa Mencegah Tidak terjadi AIDS Tetapi sampai saat ini Pengalaman kami Di lapangan Kasus-kasus Infeksi HIV yang masuk Mas sudah Dalam stadium AIDS Apa yang menyebabkan Sedemikian Ya Yang kurang Seperti apa dok Itulah karena Salah satunya adalah Awareness kita Awareness kita Kesadaran kita Bahwa Kemungkinan memang Dari kita Ada yang memang Mempunyai Faktor risiko Atau Terinfeksi HIV Yang tidak terdeteksi Yang kedua adalah Memang Mungkin tidak mengenali Gejala-gejala infeksi HIV Sehingga sudah datang Dalam stadium yang Lanjut Sehingga Datangnya stadium lanjut Ini juga menjadi tantangan Bagi kita Karena akan risiko Kematian akan Lebih tinggi Dibandingkan dengan Infeksi HIV Yang datang pada Stadium awal Oke Baik Baik Dokter Susilo Nanti kita akan lanjutkan lagi Masih dengan Topik kita yaitu Peringatan hari AIDS Pemirsa kami akan Sengembali Tapi Nanti di sesi berikutnya Silahkan Anda yang ingin Berpartisipasi Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8401 Kami akan membuka Line Tapi tentunya Setelah yang berikut ini Terima kasih Anda yang baru saja bergabung Bersama kami di Harmoni Bali Sore hari ini Peringatan hari AIDS Masih menjadi topik kita Di sore hari ini Masih bersama Dokter Madi Susilo Utama Silahkan Anda yang ingin Berpartisipasi Nanti di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8401 Dokter Susilo Kalau tadi Dokter mengatakan Case-case yang terjadi Ini sendiri Mereka yang datang Dengan stadium 4 Dengan kondisi Yang sudah AIDS Itu yang Yang perlu Di garis bawah ini Sendiri Apakah mereka Belum mengetahui Gejala-gejala HIV Sebenarnya Apa tanda dan Gejala yang harus Diketahui Ketika seseorang Wah jangan-jangan Ada sesuatu yang Tidak beres dalam Tubuh Saya Seperti itu Dok Dan yang mengarah Ke HIV AIDS Seperti itu Dok Baik Ini pertanyaan yang Bagus Pak Sudana Jadi Apa saja Gejala daripada Infeksi HIV Infeksi HIV Ini termasuk Infeksi kronis Jadi infeksi yang Berlangsung lama Pada saat Virus pertama kali Masuk Yaitu melalui Darah dan cairan Tubuh Apakah hubungan Seksual Kemudian Hubungan seksual Berganti-ganti Pasangan Pengguna Narkoba Suntik Dan lain-lain Maka akan Muncul Gejala Seperti Influensa Biasa Jadi Flu like Illness Jadi gejala Influensa Nyeri Tulang Demam Meriang Nah Ini gejalanya Tidak khas Yang pertama Nah kemudian Itu hanya berlangsung Satu dua minggu Dan akan Sembuh sendiri Kemudian Ada suatu Periode Laten Periode Jangka panjang Dua sampai Delapan tahun Tanpa gejala Ini tidak ada gejala Dua sampai Delapan tahun Bisa tanpa gejala Artinya tidak ada gejala Tetapi dia sudah Terinfeksi Oke Ya Ini bisa terjadi Karena respon imunnya Masih Bagus Nah setelah Lapan tahun Respon tubuh Daya tahan tubuh Itu sudah sangat rendah Barulah muncul Infeksi Infeksi Infeksi-infeksi Yang muncul Ini macam-macam Bisa dari ujung rambut Sampai ujung kaki Tetapi yang paling sering Yang kita dapatkan Yang pertama adalah TBC paru Yang kedua adalah infeksi Jamur pada rongga mulut Jadi mulutnya akan putih Kemudian tidak bisa menelan Kemudian ada Infeksi otak Juga mulai banyak Toxoplasmosis cerebris Jadi ada Penurunan kesadaran Seperti orang stroke Mirip gejalanya Kemudian ada diari Yang berkepanjangan Ada demam yang lama Yang terus menerus Jadi Gejalanya cukup banyak Itu gejala yang saya sampai Itu gejala sudah stadium lanjut Tetapi yang stadium awal Itu infeksi Seperti flu Jadi tidak ada gejala yang spesifik Dan setelah itu Periode tanpa gejala Jadi bisa tanpa gejala Padahal bisa kita Kenali bahwa itu HIP Kalau dilakukan Pemeriksaan Darah Jadi kita bisa tahu Kalau kita lakukan Bagaimana kita tahu Bahwa yang pertama Yang perlu kita menjadi Garis bawah adalah Apakah ada faktor risiko Atau tidak Oke Kalau merasa mempunyai Faktor risiko Tidak usah menunggu Ada gejala Jadi langsung Lakukan pemeriksaan Bila terbukti positif Kita bisa mengobati Lebih awal Kalau diobati lebih awal Maka Outcome Atau respon Ada pengobatan Akan jauh lebih bagus Dibandingkan kita Mengobati yang sudah Pada stadium 4 Demikian Pak Sudara Jadi faktor Faktor risiko Yang harus kita Kita harus tahu Pertama kali Itulah yang Menyebabkan masyarakat Yang Enggan Memerisakan diri Karena mereka Menganggap bahwa Oh ini Gejala-gejala Biasa saja Seperti itu Ya betul Atau tanpa gejala Merasa sehat Padahal Itu adalah Sudah terinfeksi Dan mereka Yang tanpa gejala Terinfeksi tersebut Mempunyai potensi Menularkan kepada Orang lain Inilah yang menyebabkan Kenapa susahnya Infeksi HIV itu Dihentikan problemnya Karena adanya fase Tanpa gejala yang lama Dan mereka yang Tanpa gejala ini Yang tidak mengetahui Dirinya terinfeksi Dia Bisa menularkan Ke orang lain Satu-satunya cara Untuk mengetahui Adalah dengan Dengan melakukan Pemeriksaan Tes anti HIV Pemeriksaannya berupa Pemeriksaan darah Jadi Pemeriksaan itu Melalui Pemeriksaan darah Akan melihat Apakah ada Antibodi terhadap Virus HIV Kalau ada Antibodi Artinya mereka Terinfeksi oleh Virus HIV Kalau terbukti Terinfeksi Kita bisa obati Karena sekarang Pedomannya adalah Setiap kali infeksi Harus diobati Berbeda dengan dulu Kalau dulu Zaman dulu Setelah AIDS Jadi ada namanya Sidipo Daya Daya tahan tubuh Setelah sidipo Dibuah 200 Ada AIDS Baru diobati Sekarang tidak lagi Kita setiap kali Ada infeksi Kita segera obati Karena tujuan Daripada pengobatan Disamping untuk Pasiennya Sehingga tidak jatuh Ke AIDS Yang satu lagi Tujuan daripada Pengobatan adalah Untuk pencegahan Karena kalau kita Sudah obati Itu risiko penularan Jadi sangat rendah Ini istilahnya adalah Treatment as prevention Pengobatan adalah Pencegahan Jadi seperti itu Penting sekali Kita lakukan itu Seberapa bahayanya HIV AIDS pada Daya tahan tubuh Seseorang Jadi Infeksi HIV ini Kan disebabkan oleh Virus Virus HIV Virus HIV ini Mempunyai Kecenderungan Jadi dia mempunyai Sifat untuk Menyerang Sel-sel Daya tahan tubuh Jadi khusus Sel daya tahan tubuh Dicari itu Namanya sel Di kedokteran Namanya sel Limposit T Yang punya reseptor Sidipo Jadi sel daya tahan tubuh Istilah awam Nah daya tahan tubuh Ini terus diserang oleh virus Virusnya terus berkembang biak Berkembang biak Dalam jumlah yang sangat banyak Setiap hari Sampai pada suatu titik Dimana Daya tahan tubuh Sel daya tahan tubuh ini Sudah habis oleh virusnya Sehingga Daya tahan tubuh turun Maka akan muncul Infeksi-infeksi Yang bisa menyebabkan Fatalit Sampai fatal Bahkan kematian Ya Jadi seperti itu Oke Ini apakah setiap orang Dengan HIV Akan selalu berakhir dengan AIDS Iya Kalau tidak diobati Kalau tidak diobati Iya Kalau infeksi HIV diobati Dia tidak akan jatuh ke AIDS Dengan syarat Ya harus kita kendalikan Virusnya Kalau virusnya kita kendalikan Dengan obat antivirus Jadi virus ditekan terus Tidak bisa Berkembang biak Maka daya tahan tubuh Akan membaik Membaik Sidi punya bagus Maka tidak akan jatuh ke AIDS Jadi Pencegahan untuk jatuh ke AIDS Adalah deteksi awal Obati lebih awal Oke Baik Itu yang harus dilakukan Ketika seseorang yang sudah merasakan Tanda-tanda Atau gejala-gejala Yang seperti dokter sampaikan Iya Begitu diketahui Apakah mereka terinfeksi Mereka akan diberikan Obat Seperti itu kan Iya betul Obat antivirus Agak tidak terjatuh ke Stadium AIDS Kalau sudah AIDS Kita obati dengan harapan Bahwa daya tahan tubuh membaik Dan dia akan bisa kembali normal Sama seperti Orang yang tanpa HIV Jadi bisa hidup normal Tapi dengan Obat tentunya Berarti Penderita HIV AIDS ini Tidak bisa disembuhkan dong Iya Sampai saat ini Boleh saya katakan Tidak bisa disembuhkan Tetapi bisa dikendalikan Dengan obat Ya Baik Dikendalikan dengan obat Tetapi Kita mengetahui Situasi saat ini Berbeda Dua tahun belakangan ini sendiri Di pandemi ini sendiri Ini apakah akan Ada apa yang harus Di Apa ya Dipersiapkan oleh Para mereka Pasien HIV AIDS ini sendiri Apakah ada Perbedaannya Ya Jadi Karena infeksi HIV AIDS itu Adalah Termasuk Kelompok Risiko Saya bilang risiko Karena daya tahan tubuh yang rendah Maka mereka Akan cenderung lebih rentan Terhadap infeksi virus yang lain Termasuk infeksi virus SARS-CoV-2 Untuk COVID ini Mereka harus mendapatkan prioritas Dalam hal Pencegahan infeksi HIV Kemudian pengenalan terhadap Infeksi SARS-CoV-2 Awareness kita harus lebih besar Pada masa pandemi ini Karena kalau Mereka dengan infeksi HIV Kemudian Mendapatkan infeksi virus Yang menyebabkan COVID-19 Tentu akan menjadi Lebih berat Makanya Mereka dengan infeksi HIV Kita prioritaskan Mendapatkan Vaksinasi Untuk menumbuhkan Kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 COVID-2 Sehingga mereka tidak Mendapatkan infeksi Jadi pasien Mereka yang Yang tergolong dengan HIV AIDS ini pun Itu diprioritaskan Untuk mendapatkan vaksinasi Iya betul Iya jadi betul Mereka Diprioritaskan Harus mendapatkan Vaksinasi COVID-19 juga Untuk mencegah Menurunkan risiko Tertular oleh Apakah ada Ada catatan yang harus Diketahui ketika Mereka akan mendapatkan Vaksinasi ini sendiri Ataukah mereka Mendapatkan vaksinasi Seperti mereka yang Normal Masyarakat yang normal Seperti itu dok Sebenarnya sama Karena Saya ulang lagi Mereka mendapatkan Prioritas satu yang Tidak boleh Hanyalah bila dalam Kondisi infeksi akut Artinya Kalau pada saat itu Mereka sedang Ada demam Ada batuk Sedang pilak Atau sedang dalam Pengobatan TB Kurang dari 2 minggu Mungkin bisa kita Tunda dulu Setelah itu Kondisi membaik Kita bisa berikan Vaksin COVID Tanpa memandang Jumlah CD4 Itu lagi satu Tanpa memandang Jumlah CD4 Kita tetap Berikan vaksinasi Jadi Jadi tanpa memandang CD4 nya Apakah Kalau misalnya Katakanlah Ini di bawah 200 Seperti itu dok Tetap kita berikan Memang Salah satu Kelemahannya adalah Kalau pada mereka Yang dengan Kekebalan tubuh Yang rendah Atau respon imun Yang rendah Adalah Kemampuan Membentuk Antibodi Yang diharapkan Dari vaksin COVID itu Tentu lebih rendah Dibandingkan Dengan orang yang Normal Makanya kita Prioritaskan Dan harus sampai Dua kali Bahkan bila perlu Nanti Mereka juga Mendapatkan prioritas Untuk booster Sebenarnya Untuk lebih meningkatkan Imunnya lagi Pada mereka yang Terinfeksi HIV Apa yang menyebabkan Setiap orang Dengan HIV AIDS ini sendiri CD4 nya mereka Itu bisa berbeda-beda dok Atau Daya tahan Imunnya Itu tergantung Kepada Progress Atau natural course Perjalanan alamiah Suatu infeksi Jadi CD4 Itu akan mulai Menurun Menurun Kalau yang alamiah Artinya tanpa pengobatan Jadi dia akan menurun 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 Sampai titik terendah Bahkan bisa sampai 0 Setelah 6-8 tahun Di bawah 200 Terus Itu kalau tidak diobati Kalau tidak diobati Kalau diobati Dan kita berhasil pengobatannya Maka si debunya akan naik 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 sama Seperti orang normal Jadi normal Biasa Ya kalau sudah dengan Pengobatan antivirus Ya itu Itu yang membedakan Perjalanan penyakitnya Dan Pengobatan yang kita berikan Dan gaya hidup juga Bagi mereka Ya salah satunya Akan berpengaruh juga kah? Tapi tetap yang penting adalah Pengobatan antivirus Pengobatan itu sendiri Iya antivirusnya yang Yang memegang peranan Paling penting Dalam situasi pandemi Saat ini sendiri Pengobatan Apakah berjalan lancar Bagi mereka Dengan Pengobatan HIV-AIDS Ini sendiri dok? Selama masa pandemi Kita sudah hampir 2 tahun ini Ya Astungkara Ketersediaan obat Anti retrovirus Obat-obat Untuk menangani infeksi Itu masih tetap Tersedia Ya pemerintah Selalu siap Men-supply obat-obat itu Cuma ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Pada pasien-pasien HIV kita Dalam hal kontrol Ke poliklinik Tetap kita harus Memperhatikan protokol Kesehatan Karena mereka termasuk Kelompok rentan Ya jadi kelompok rentan Sehingga Risiko penularan Juga kita tidak dapatkan Dengan sering ke rumah sakit Sehingga mungkin Apakah jarak Kontrol ke rumah sakitnya Kalau sudah stabil Kita bisa kasih jangka Lebih lama Misalnya Bisa saja Ataukah mungkin Dengan metode Apakah pakai telemedicine Dan lain-lain Kalau memungkinkan Itu masih bisa Kita lakukan Untuk mencegah penularan COVID pada masa pandemi ini Bagi mereka yang Terinfeksi HIV Berarti ada tantangan juga ya dok Banyak Dalam masa pandemi ini Ada tantangan Dalam pencegahan HIV-AIDS ini Sediri dok Seperti apa dok Ya seperti yang saya sampaikan tadi Jadi kita Bagaimana kita Memberikan awareness Kesadaran kepada Pasien-pasien kita Bahwa mereka Termasuk kelompok Rentan Kelompok berisiko Untuk mendapatkan COVID Dan bila dapat COVID Lebih berat Sehingga lebih menekankan Protokol kesehatan Dan kita selalu Tanyakan kembali Apakah sudah Vaksinasi itu belum Dan kita selalu Memberikan Saran kepada Setiap pasien-pasien HIV kita Ayo vaksinasi Ayo vaksinasi Sehingga mereka juga Sip daripada COVID yang masih Menjadi ancaman kita Sampai saat ini Berarti pengobatan HIV AIDS Di tengah pandemi ini Sendiri Tetap Berjalan dengan Lancar Seperti itu Lancar Masih Tetap berjalan Seperti itu Obat-obat Yang harus dikonsumsi pun Itu cukup Untuk Bisa dikatakan Tersedia Tersedia Sampai saat ini Yang kita Jalani Bahwa mereka Yang terinfeksi Tetap obat Tetap tersedia Oke Baik Dr. Cecil Kita rehat sejenak Nanti kita akan Lanjutkan lagi Sehubungan dengan Topik kita Peringatan Hari AIDS Dunia ini sendiri Pemirsa Kami akan Kembali di sesi berikutnya Masih dengan Topik kita Peringatan Hari AIDS Masih bersama Dr. Imadi Susila Utama SPPD KPTI Dan di sesi berikutnya Kami akan mengundang Anda Untuk berpartisipasi Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Tapi tentunya Setelah Paribara berikut ini Terima kasih Anda masih bersama kami Di Harmony Bali Pada sore hari ini Peringatan Hari AIDS Dunia Masih menjadi topik kita Masih bersama Dr. Imadi Susila Utama SPPD KPTI Tentunya Dan silakan Anda yang ingin Bergabung bersama kami Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Kalau Anda ingin bertanya Seputaran topik kita Pada hari ini Silakan Dr. Susila Utama Akan memberikan Solusi yang terbaik Tentunya Dok Tadi dokter mengatakan Ini ada Tujuan pengobatan adalah Untuk agar survive Bisa dikatakan demikian Agar para penderita HIV AIDS Tetap survive Kemudian Ini juga yang menjadi Momentum Bagi para penderita HIV AIDS Atau masyarakat umum Kesadaran Agar lebih Ditingkatkan Terhadap Kewaspadaan Terhadap HIV AIDS Ini sendiri Sehubungan dengan Hari AIDS Dunia tahun 2021 Akhiri ketimpangan Akhiri AIDS Ini sendiri Nah sebelum saya Kita berbicara tentang Menghilangkan stigma Itu sendiri Bagaimana caranya Untuk Agar para penderita ini Meningkatkan CD4-nya Sendiri Dok Ya Ya jadi CD4 itu Atau CD4 itu Merupakan salah satu marker Atau petanda Respon imun Atau daya tahan tubuh Ya CD4 yang normal itu Di atas 500 lah Rata-rata ya Pada HIV Pada AIDS itu Biasanya yang berat Sudah di bawah 200 Jalan untuk Meningkatkan CD4 Pada mereka Terinfeksi HIV Apalagi yang AIDS Satu-satunya jalan Adalah dengan Menggunakan Obat antivirus Antiretrovirus Satu-lebih dikenal dengan ARV Tepat waktu Atau on time Jadi tepat waktu itu Harus benar-benar tepat Sekarang kan Sediaan obat itu Sudah dalam bentuk Kombinasi dosis tetap Atau fix Discombination Satu tablet Hanya cukup Satu tablet sehari Dan jamnya harus tepat Kalau kita minum jam 10 malam Ya setiap jam 10 malam Bisa menggunakan alarm Atau tanda lain Sebagai pengingat Wah saya harus minum obat Harus tepat waktu Karena ada Kalau tidak tepat waktu Ini akan berisiko Untuk jadinya resistensi Itu kebalnya virus itu Terhadap obat Antivirus tersebut Itu resiko Kalau sudah kebal Nanti tidak akan bekerja lagi Sidi pun mau naik lagi Akan turun Sehingga kita perlu Mempertimbangkan Mengganti obat Nanti lebih berat Makanya lebih bagus Terus selalu tepat waktu Satu-satunya jalan Obat antiretrovirus Tepat waktu Dan yang kedua Tentunya juga dengan Menjaga gaya hidup Lifestyle Apa makan yang sehat Istirahat yang cukup Olahraga Yang seimbang Dan lain-lain Itu harus tetap Diupayakan Oke Itu yang harus dilakukan Pengkonsumsian obat Harus tepat waktu Apa yang terjadi dok Sekali lagi Apakah tidak boleh Terlambat lebih sedikit Atau Lebih maju Lebih dikit dok Virus ini pintar Pak Sudana Virus ini sangat pintar Benar-benar pintar Ya makanya Makanya virus ini Benar-benar virus yang Luar biasa Tidak bisa disembuhkan Kan kita bilang tadi Tapi bisa ditekan Replikasi Perkembang biakannya Selama minum tepat waktu Karena kalau seandainya Tidak Tepat waktu Maju atau mundur Artinya Kadar obat Antivirus Virus di dalam darah itu Tidak mencukupi Nah si virus ini Akan belajar Dari obat ini Oh begini caranya Untuk menangkal Bagaimana Dia akan mengubah dirinya Sehingga Lama kelamaan Dalam hitungan Beberapa bulan Berapa tahun Maka si virus ini Sudah tahu Tidak akan mempan lagi Obat yang kita berikan Akhirnya Kalau obatnya Tidak mempan Ya si dipul turun lagi Kemudian akan muncul Infeksi baru Seperti itu Namanya kegagalan Kegagalan pengobatan Itu tidak boleh Terjadi Asalkan Si penyintas Atau pengidap ini Bisa disiplin Untuk mengkonsumsi Obat antivirus Jadi Kedisiplinan ini Sangat dituntut Ketika mereka harus Mengkonsumsi Obat itu sendiri Sangat-sangat penting Baik Dok kita tidak memungkiri Banyak juga Penderita HIV AIDS Yang Di masyarakat Kemudian Banyak juga Cerita-cerita Stigma yang mereka Dapatkan Di masyarakat Bagaimana caranya Untuk menghilangkan Stigma terhadap Penderita HIV AIDS Nah ini juga Penting sekali Jadi konsen juga Sangat konsen Kita memang Sangat konsen Kepada stigma Dan diskriminasi Terhadap Pengidap HIV AIDS Kenapa Karena Acara-acara Seperti ini Perlu lebih sering Kita berikan ke masyarakat Kita berikan informasi Kepada masyarakat Bahwa Penularan Daripada Infeksi HIV ini Adalah Tidak melalui Kontak sosial Jadi kita dengan Ngobrol Seperti ini Minum satu gelas Dan lain-lain Itu tidak akan ada penularan Sehingga Kalau kita semua Sudah paham Bahwa tidak terjadi penularan Melalui kontak sosial Itu akan bisa Menghilangkan stigma Dan Itu akan menghilangkan Diskriminasi Sehingga kita tidak akan Mendiskriminasi Pengidap HIV tersebut Itu yang paling penting Hindari Stigma Menstigma di HIV Itu dia sama dengan kita juga Dia juga bisa bekerja Seperti kita Dan lain-lain sama Ya Itu yang penting Dan jangan didiskriminasi Jadi edukasi kepada masyarakat Kekah yang begitu Kurang sehingga Pemahaman masyarakat Terhadap Penderita HIV AIDS Begitu Maaf Tanda putih Dua-duanya Saya kira Masyarakat kita harus Informasikan bahwa Penularan HIV itu Tidak mudah Baik Beda dengan penularan COVID yang gitu Gampangnya Kalau kita kontak sosial Tidak akan menular Jadi HIV tidak akan Semudah itu Ketika kita ngobrol Tidak akan Bersalaman Seperti itu Menggunakan barang yang sama Seperti itu Tidak ada Penularannya melalui Kontak seksual Jarum suntik Kehamilan Tersalinan Dan menyusui Itu yang penularannya Sehingga lewat kontak sosial Tidak ada Tidak usah khawatir Jadi bagaimana Pemahaman yang benar Tentang penularan HIV Kepada masyarakat Itu perlu kita berulang Berulang sampaikan Dan juga kepada Pengidap odanya Pengidap ini Jangan lagi Takut untuk berinteraksi Dengan orang lain Jadi yakin Harus percaya diri Bahwa Bisa hidup normal Seperti Orang lain Asalkan tekun Berobat Itu kuncinya Sehingga tidak ada Suatu ketimpangan Atau minder Saya pengidap Tidak perlu Yang penting Anda tekun berobat Dan Anda akan bisa Hidup normal Seperti orang lain Survive Akses Akses di Masa pandemi ini Sendiri untuk mereka Bagaimana dok Akses HRV Sampai saat ini Yang saya tahu Sudah sampai Ketingkat puskesmas Jadi pemerintah Bagaimana berusaha Untuk Mendistarikan Distribusikan Obat antiretrovirus Sampai ke tingkat Puskesmas Jadi Tidak sulit Untuk kita di Bali Untuk mendapatkan Obat antiretrovirus Selama kita bisa Berkonsultasi Dengan dokter Baik di puskesmas Dokter di rumah sakit Atau kami Yang ada di rumah sakit Pusat Pusat rujukan Silakan Kita akan memberikan Edukasi kepada Pasien Bahwa Bagaimana pengobatan HIP itu Sehingga bisa Survive Sama dengan Orang normal lainnya Demikian Berarti Sekali lagi Kepada Hal Atau Pesan penting Yang di Perlu disampaikan Kepada masyarakat Tentang bagaimana Penularan ini Terjadi HIP ini bisa terjadi Kemudian Pencegahan juga Dok Seperti apa Pencegahan yang Bisa dilakukan Dok Pencegahan tentunya Dengan Menghambat Daripada Proses penularan Kita harus tahu dulu Proses penularan Kalau penularannya Bisa melalui Hubungan Seksual yang Tidak aman Dalam artian Berganti-ganti pasangan Hubungan seksual ini pun Bukan hanya heteroseksual Homoseksual Dengan berbagai metode Ya Itu juga Semua berpotensi Penularan Daripada HIV Ya Jadi semua berpotensi Kalau kita sudah tahu Penularannya dari itu Tentu Pencegahannya Kembali adalah Bagaimana kita menghindari Perilaku seksual yang Tidak normal Yang tidak aman Ya Tidak aman Perilaku seksualnya Misalnya menghindari Berganti pasangan Dan lain-lain Itu Tentu akan sangat Membantu Di dalam Mencegah penularan HIV AIDS Yang kedua Penularan pada saat Kehamilan Persalinan Dan menyusui Itu bisa kita cegah Dengan Melakukan Pemeriksaan HIV Pada setiap Kehamilan Dan kemudian Bila terbukti Ada infeksi HIV Pada kehamilan Kita mengobati Infeksi HIV Pada kehamilan Lebih awal Maka kita akan Bisa mencegah Terjadinya penularan Kepada janin Dan juga kepada Ibunya Ibunya jadi Tidak menjadi AIDS Dan anak-anak Yang dikandungnya Tidak akan Menerita infeksi HIV Sehingga generasi Berikutnya Tidak tertular Oleh infeksi HIV Itulah pentingnya Setiap kehamilan Kita lakukan Pemeriksaan Anti HIV Ada atau tidak Ada faktor risiko Tidak usah Lihat faktor risiko lagi Kalau sudah hamil Periksa Karena kalau kita tahu Lebih awal Pada waktu kehamilan Lebih mudah Kita obati Itu masih ada Jedah waktu Sampai 9 bulan Kehamilan Untuk menekan virusnya Sehingga pada saat Persalinan Jumlah virus Sudah sangat kecil Kalau jumlah virus Sudah sangat kecil Maka risiko penularan Kepada Janin yang dikandungnya Itu akan Sangat-sangat kecil Jadi secara tidak langsung Ini bagi mereka Yang saat ini Sedang mengandung Seperti itu Hukum Wajibnya Wajib hukumnya Untuk melakukan Pemeriksaan Harus diperiksa Sangat penting Untuk pencegahan Itu salah satu pencegahan juga Dengan melakukan Screening namanya Penapisan HIV pada kehamilan Ketika dilakukan Pemeriksaan Ternyata Sang ibu Menderita Ini bisakah Dicegah Agar tidak Sekali lagi Menulari Sang janin Itu Iya makanya Kalau terbukti Tidak positif Kita obat di ibunya Di obat di terbukti Iya di obat di ibunya Dan ibu itu harus terus Ibu ambil itu terus Minum obat tepat waktu Sehingga sampai Pada saat persalinan Seperti saya sampaikan tadi Kadar virus sudah sangat rendah Karena obat tersebut Dengan tentunya Sidipu juga meningkat Bila kadar virus sudah sangat rendah Risiko penularan Menjadi sangat kecil Sehingga janin yang dikandung Generasi berikutnya Aman dari HIV Iya Baik Itu yang harus dilakukan Iya dok ya Setiap Bahkan seorang ibu hamil pun Wajib Melakukan pemeriksaan IV AIDS Iya Dan itu sudah dilakukan dok Sudah Iya Jadi Pemeriksaan HIV itu Bukan lagi lah Suatu pemeriksaan Sangat eksklusif Itu pemeriksaan yang biasa saja Oke Yang kita wajib lakukan Bahkan pada general CA pun Ada salahnya Kita tambahkan pemeriksaan Anti-HIV Sehingga kita Seandainya Terdeteksi Kita bisa mengobati lebih Awal Itu pentingnya Oke Apalagi merasa berisiko Ya wajib itu diperiksa Akhiri ketimpangan Akhiri AIDS Itu adalah tema Hari AIDS dunia itu 2021 ini sendiri Kalau kita berbicara tentang Pengendalian HIV AIDS Khusususnya di Bali Ini seperti apa dok? Pengendalian HIV Sampai saat ini ya Saya menurut kami Sudah berjalan Dan tentu Kita mohon Daripada partisipasi Semua warga Untuk Lebih aware Atau Kesadaran terhadap Infeksi HIV dan AIDS ini Harus lebih kita tingkatkan Sehingga Bagaimana Harapan kita untuk Mengenolkan infeksi baru Menzerokan Kematian akibat HIV Dan juga kita Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi Bisa tercapai Itu harapan kita Oke Baik Sekali lagi Ini juga edukasi kepada masyarakat Bahwa Setiap orang dengan HIV Ini tidak akan berakhir dengan AIDS Kalau Dilakukan Pengobatan Lebih awal Seperti itu Betul Benar sekali Dan itu yang harus dilakukan Setiap orang Dengan Tanda-tanda Atau gejala-gejala Yang saat ini Dialami Ya Jadi tidak harus Dengan gejala Tanpa gejala pun Kalau ada faktor risiko Ya faktor risiko Itu juga wajib Memeriksakan diri Itu penting Sehingga kita bisa tahu Lebih awal Early detection Ya Istilahnya Deteksi lebih Dini Kalau stadium Sudah stadium AA4 Dengan Dengan kondisi Yang sudah sangat parah Ini sendiri Apakah seseorang Bisa Dimaaf Diselamatkan dok Ya Kembali Kalau stadium 4 Itu sudah namanya Aids Acquired Immunodeficiency Syndrome Artinya sudah didapatkan Infeksi-infeksi Opportunistic Yang berat Atau Aids Defending Illness Jadi illness Yang menandakan Sudah Aids Itu banyak jenisnya Apakah dia TBC paru Yang luas Apakah dia Jamur Sampai di Esopagus Di kerongkongan Kemudian Beberapa penyakit Infeksi Pada sistem Sarap pusat Itu biasa Yang datang Sudah sangat berat Kita Akan Fokus dulu Pada pengobatan Infeksi yang berat Itu Kita obati dulu Sampai Kondisinya Lebih stabil Dan Pasien siap Mengkonsumsi Obat Antiretrovirus Baru kita berikan Jadi bukan langsung Kita berikan Antiretrovirus Tentu tantangan kita Sebagai dokter Klinisi Itu akan Lebih berat Ya lebih berat Dalam artian Kita harus mengobati Infeksinya dulu Setelah infeksinya selesai Baru nanti kita akan Mulai pengobatan ARP Tentu juga tidak akan Menunda terlalu lama Artinya Walaupun pada stadium Yang 4 Itu Kita Masih bisa selamatkan Tentunya Dengan Usaha yang maksimal Daripada tim Untuk mengobati Infeksinya Tetapi ya tetap Namanya Risiko Atau Mortalitas Risiko Mortalitas atau risiko Kematiannya lebih tinggi Kalau sudah pada stadium IT itu Dan bisa dihindari Oke Baik Ketika seseorang Sudah kena HIV ini sendiri Berarti Kita akan berbicara Tentang berapa lama Akan terjadi kehidupan Nantinya dok Terhadap pasien itu sendiri dok Maksudnya Kalau sudah terkendali Itu sama dengan orang lain Ya sama Normal Kita tidak akan Bilang berapa lama Kalau dia survive Ya Dia bisa hidup sama Seperti orang yang non HIV Sama seperti orang lain Oke Artinya Selama Dia bisa Mengkonsumsi obat Tepat waktu Dan kita kontrol Respon Daya tahan tubuhnya Yang penting kita tetap kontrol Bagaimana Daya tahan tubuhnya Sidi punya tetap stabil Tidak usah khawatir Bahwa mereka Bisa survive Sama Dengan orang yang lain Iya Oke Dok Cukup banyak Penghidap virus HIV Dan penderita AIDS Yang tidak terdeteksi Mungkin Kemungkinan lagi Ini Karena rendahnya Inisiatif masyarakat Untuk memeriksakan diri Sekalipun tahu dirinya berisiko Seperti itu Dok Oke Nah ini ada upaya-upaya Dari Tenaga medis Pemerintah Untuk mengedukasi Kembali masyarakat Ya Edukasi itu sangat penting Bagi masyarakat Bagaimana pentingnya Kita melakukan Pemeriksaan Anti HIV Bisa melalui Berbagai Cara Ya Apakah Cara Seperti ini Audiovisual Kemudian melalui Cerita-cerita Di ini Di masyarakat Media sosial Dan lain-lain Kemudian Tontonan-tontonan Tradisional Mungkin kita Slip-slipkan Kepada tentang Bagaimana HIV AIDS Yang barangkali Sudah dilakukan Selama ini Terus kita harus Tingkatkan lagi Pemahaman tersebut Sehingga kita harapkan Masyarakat kita Lebih Paham Tentang Infeksi HIV AIDS Dan Bisa melakukan Pencegahan Yang paling penting Dan bila merasa Berisiko Bisa melakukan Pemeriksaan Dan seandainya positif Melanjutkan pengobatan Ke Tempat Poliklinik-poliklinik Yang sudah disiapkan Untuk Pasien-pasien Yang pengidap HIV AIDS Semakin awal Diketahui Semakin cepat Ditangani Dampaknya Tidak akan Terjadi komplikasi Seperti itu Iya betul Betul Pak Sudana Seperti itu Komplikasi apa Yang harus Dihawatirkan Kalau mereka Belum juga Memeriksakan diri Seperti itu dok Komplikasi itu Dalam artian ya Infeksi-infeksi Opportunistik Istilahnya infeksi Yang berat Yang bisa terjadi Akibat daya tahan Tubuh yang rendah itu Ya seperti Misalnya infeksi otak Infeksi paru Infeksi saluran cerna Semua Sistem tubuh kita itu Bisa menjadi Sumber infeksi Akibat komplikasi Daripada infeksi virus ini Apakah Akan berbeda juga Dengan mereka Yang mempunyai Penyakit bawaan Seperti itu dok Maksudnya Penyakit bawaan Gimana pak Penyakit Yang lainnya Selain HIV AIDS Ini sendiri dok Tentu berbeda Ya karena Infeksi pada Komplikasi pada HIV itu Lebih kepada Akibat penurunan Daya tahan tubuh Terjadi infeksi Infeksi yang berat Bukan hanya infeksi Sekarang ini Yang kita tahu pada HIV AIDS Ada juga komplikasi Komplikasi lain Seperti misalnya Yang sekarang juga Mulai banyak kita kenal Adanya cancer Yang terkait HIV Juga ada Misalnya cancer cervix Yang invasif Yang sudah lanjut Cancer darah Limpoma Itu juga bisa Terkait HIV Jadi Lebih khusus dia Infeksi-infeksi Opportunistik yang berat Itu Juga bermacam-macam Yang saya sampaikan tadi Baik Dokter silahkan kita Rehat kembali Nanti kita akan lanjutkan lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Masih bersama Dr. Mada Sisila Utama SPPD KPTI Kita masih membahas tentang Peringatan Hari AIDS Yang setiap tanggal 1 Desember Dunia pun memperingatinya Dan Seperti yang Saya sampaikan tadi Tema hari AIDS Dunia 2021 Akhiri ketimpangan Akhiri AIDS Ini sebagai momentum Atau kesadaran Bagi masyarakat Yang kurang Bisa dikatakan Ini mengedukasi juga Bagi masyarakat Untuk Menghindari penyakit HIV AIDS Ini sendiri Dok Ini kita berbicara Kembali tentang HIV AIDS Jadi mereka Yang terkena Penyakit HIV AIDS Ini sendiri Harus mengkonsumsi obat Seumur hidup Dok Iya betul Seumur hidup Nyakit Yang lainnya Yang harus mengkonsumsi obat Seumur hidupnya Seumur hidup harus mengkonsumsi obat Dan selalu tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu dan seumur hidup Apa yang harus diperhatikan Sekali lagi Bagi mereka yang harus Mengkonsumsi obat ini sendiri Dok HIV AIDS ini Ya pentingnya obat Pentingnya obat Antivirus diminum tepat waktu Itu untuk mencegah Adanya resistensi Yaitu kekebalan Daripada virus terhadap Obat Karena kalau sudah terjadi Kekebalan si virus terhadap Obat Maka akan terjadi Kegagalan daripada Pengobatan Kalau terjadi Kegagalan pengobatan Adalah resiko Daripada infeksi Infeksi berat muncul Jadi mereka harus Tepat waktu Kan sometimes Bisa saja Sehari dua hari Itu akan terjadi Majukah Atau mundur Tidak boleh Tetap tidak boleh Tidak boleh Jangan kan hitungan Sehari dua hari Hitungan menit pun Tidak boleh Ya benar-benar Dibutuhkan Kesadaran dari mereka Yang mengidap itu Bahwa saya memang Harus tepat waktu Untuk bisa survive Oke Jadi memang Syukurlah Sebagian besar juga Pasien-pasien kita Juga sudah Benar-benar bisa Tepat waktu Dan mereka survive Bagus sekali Dan bisa hidup sama Seperti orang lain Itu yang harus kita syukur Baik Kehidupan mereka Tetap normal-normal saja Tetapi mereka juga harus Dengan syarat Mereka juga harus Mengkonsumsi obat Itu sendiri dok Iya betul Baik Dok Berarti ada Sesuatu yang ingin Disampaikan dok Atau pesan penting Dari peringatan Hari AIDS dunia Tahun 2021 Ini sendiri Baik kepada Masyarakat umum Ataupun Bagi mereka Yang sudah terkena HIV AIDS ini dok Iya baik Terima kasih Pak Sudana Selamat sore Semua pemirsa Saya sampaikan kembali Dengan peringatan Hari AIDS dunia Tanggal 1 Desember ini 2021 Yang sekarang ini Adalah momentum Kita semua Untuk menumbuhkan Awareness Daripada kesehatan Kesehatan kita semua Dan ini adalah Bisa kita lakukan Pencegahan Dan infeksi HIV AIDS adalah Bisa kita obati Satu lagi yang juga Tidak kalah pentingnya adalah Mari kita semua Tidak melakukan stigma Atau menstigma Mereka yang mengidap HIV dan tidak melakukan Diskriminasi terhadap Infeksi HIV AIDS Kami yakin Infeksi HIV AIDS ini Bisa kita akhiri Seperti tema Selama kita bisa Melakukan pencegahan Yang optimal Dan kita meneruskan Melakukan pengobatan Terhadap infeksi ini Dengan menggunakan Obat antivirus Dan selalu Tepat waktu Dan konsen Untuk terus Berobat seumur hidup Kita akan bisa Akhiri HIV AIDS Demikian Terima kasih Baik Dok Satu lagi dok Pada saat Area AIDS Dunia Tahun 2021 ini sendiri Ini ada hal-hal yang Sudah dilakukan Khususnya di Bali ini sendiri Dok Untuk memberikan Pemahaman dan edukasi Kepada mereka Ya Itu saya kira dari Setiap Unit Layanan kesehatan Mengadakan kegiatan Sendiri-sendiri Kepada Pasien-pasien Oda Dan juga kepada Masyarakat Memberikan edukasi Itu Selalu kita lakukan Jadi memang pentingnya Edukasi terhadap Tentang HIV AIDS Tidak satu kali Harus berulang 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 Sehingga menumbuhkan Kembali kesadaran kita semua Ya dan itu harus dilakukan Oleh semua pihak Tidak bisa oleh pihak pemerintah saja Kita semua Dari semua komponen yang ada Untuk meningkatkan awareness Kesadaran kita terhadap Bahaya infeksi HIV AIDS Yang masih menjadi ancaman Masalah kesehatan global Kita semua Peran pemerintah pun juga Sudah sangat Sudah Sudah sangat pasimal Jadi tidak bisa pemerintah saja Yang bergerak untuk Bagaimana kita mencapai target Triple zero tadi Dan tentunya semua pihak Baik pihak swasta Semua masyarakat Kalau kita sudah sepakat Kompak untuk melakukan Tahapan-tahapan Pencegahan tersebut Pastungkar Kita bisa mengakhiri Infeksi HIV AIDS Karena infeksi HIV AIDS Sudah merupakan pandemi juga Sama seperti COVID Walaupun di dalam era Kita Pandemi COVID ini Fokus perhatian kita Terhadap infeksi HIV AIDS Itu harus tetap Kita prioritaskan juga Berarti ada rasa optimisme Untuk mencapai target tersebut Dok Pasti Ya pasti Kita harus selalu optimis Untuk menghadapi bahwa Target yang kita canangkan Kita bisa capai tentu Melalui Kerjasama dari semua Komponen Masyarakat kita Khusus bagi mereka Penderita HIV AIDS Untuk penyintas Infeksi HIV AIDS Atau ODA Kami selalu mengajak Memotivasi Kepada semua pengidap Bahwa Anda bisa Hidup sama seperti Orang lain Selama Anda Mempunyai Konsen terhadap Infeksi ini Dengan meminum Obat antivirus Sesuai saran dokter Tepat waktu Dan diperlukan Disiplin Yang tinggi Dan juga usaha-usaha Untuk mencegah Biar tidak menularkan Kepada orang lain Itu Kalau selama itu Bisa dikerjakan Kami berharap Semua penyintas Infeksi HIV ODA-ODA Bisa survive Dan hidup normal Sama seperti Mereka yang tanpa HIV Itu harapan kita Dan bagi mereka Yang Mengalami Gejala-gejala Pun Seperti yang dokter Sampaikan tadi Itu apa yang harus Dilakukan dok Apakah mereka Harus segera Memeriksakan diri Atau Sudahlah Ini Mungkin Gejala yang biasa saja Atau Seperti Baik saya ulang lagi Dengan faktor resikonya Jadi saya ulang lagi Early detection Atau deteksi dini Itu sangat penting Bila merasa Mempunyai faktor resiko Silahkan melakukan Pemeriksaan Anti HIV Karena Kalau kita bisa Mendeteksi lebih awal Kita bisa mengobati Lebih awal Maka seorang Dengan infeksi HIV Yang pasal awal Tidak akan sampai Jatuh ke air Karena kita akan Segera melakukan Pengobatan Karena Pengobatan Infeksi HIV Itu adalah Sekaligus sebagai Pencegahan Treatment as prevention Kita mengobati Sekaligus kita akan Bisa mencegah Salah satu Pencegahan HIV Adalah dengan Mengobati infeksi HIV Karena mereka yang Sudah terinfeksi Dan sudah diobati Risiko penularan Kepada orang lain Juga akan jauh Lebih kecil Oke baik Berarti ada Ada sesuatu juga Yang ingin Disampaikan Kepada masyarakat Bahwa Sering saya mendengar Bahwa jauhi penyakitnya Bukan jauhi orangnya Bukan jauhi orangnya Rangkul orangnya Jauhi stigma Hilangkan stigma Dan diskriminasi Terhadap Penderita HIV Iya Benar sekali Pak Sudah Yang harus kita Tanamkan Di Masyarakat Iya betul Terima kasih Sudah sharing Terima kasih Semoga apa yang kita Perbincangkan pada Sore hari ini Memberikan Pemahaman Yang lebih besar lagi Kepada masyarakat Tentang topik kita Pada hari ini Sama disikgu dan sekarang Terima kasih Kita berjumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa Om Santi 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 Di lain kesempatan Terima kasih.